Ya, banyak sekali yang baru ketika kita menjalani masa pandemi COVID-19 karena banyak terlalu di rumah begitu ya. Salah satunya adalah kreativitas dan juga urban farming. Urban farming ya. Nah, ini mulai populer di kalangan masyarakat luas pada pertengahan April 2020 seiring dengan diberlakukannya aturan work from home yang tadi Widya katakan atau kerja dari rumah yang mempunyai fleksibilitas tinggi. Ya, penjualan benih naik selama masa pandemi mencapai 5 hingga 10 persen dibandingkan semester yang sama pada tahun lalu. Urban farming atau berkebun di lahan terbatas menjadi geliat tersendiri selama masa pandemi COVID-19. Terlebih, selama masa pembatasan sosial berskala besar diperlakukan. Metode pertanian di lahan terbatas bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi waktu luang. Hal inilah yang menjadikan urban farming digemari oleh masyarakat selama masa pandemi dan selama bekerja dari rumah. Hal ini diakui oleh Nana Laksanaranu, Sekjen Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASB Nindo yang menyatakan kenaikan penjualan benih selama masa pandemi mencapai 5 hingga 10 persen dibandingkan semester yang sama pada tahun lalu. Saat ini, benih yang mengalami peningkatan penjualan adalah benih-benih sayuran. Pada umumnya mereka naik ya, naik dan dibandingkan pada semester yang sama tahun yang lalu itu sekitar 5 sampai 10 persen mereka naik gitu ya. Yang jadi yang lebih meningkat adalah penjualan benih untuk kebutuhan rumah pekarangan, home garden gitu. Jadi benih untuk komoditas yang sayuran tropis ya, misalnya cabai, gambus ya, kemudian terong, dan lain-lain gitu. Trend urban farming sendiri mulai populer di kalangan masyarakat luas pada pertengahan April 2020. Seiring dengan diberlakukannya aturan work from home atau kerja dari rumah yang mempunyai fleksibilitas tinggi. Berkebun di rumah bisa dimulai dengan menanam sayuran seperti kangkung, tomat, bayam, cabai, dan lain-lain untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lahan yang terbatas tak menjadi kendala untuk berkebun. Banyak teman-teman yang mulai tertarik untuk mencoba menanam di rumah dengan tanaman-tanaman yang simple gitu, yang mudah, tapi bisa menghasilkan dan bisa membantu mencukupi kebutuhan pangan di rumah. Hal senada dinyatakan oleh pengamat pertanian Bustanol Arifin. Menurutnya, trend urban farming dapat menjadi peluang tersendiri baik dari segi konsumen maupun produsen. Dia menilai trend ini sudah mulai berpotensi memutar perekonomian. Meski begitu, dibutuhkan lebih banyak pelatihan untuk berkebun, agar potensi ini dapat berkembang di masa depan. Jadi bisnis benih juga tumbuh, kemudian bisnis ikutannya mulai dari pot sampai kepada paralon, sampai kepada zat tumbuh, bahkan sampai yang lebih canggih yang hidrofonik. Seperti ini, kalau ditangani secara serius dan menjadi agenda kebijakan pemerintah, saya yakin bisa menjadi alternatif, baik sebagai sumber income, bahkan kontribusi pada ketahuan-ketahuan. Urban farming diharapkan tidak hanya menjadi trend sementara. Jika ditekuni dengan benar, urban farming dapat berpeluang menjadi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan, agar negara tak perlu lagi impor bahan pangan dari luar negeri. Dari Jakarta, Yusrin Zata, MetroTV Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasi.